Teh manis ini, caranya gimana supaya berubah menjadi air bening? Ya, dikeluarkan dulu, Bapak-Ibu ya. Diminum dulu, kemudian nanti yang tampak bening, Bapak-Ibu sekalian. Karena yang soklat, gila, Bapak-Ibu. Kalau ingin lebih bagus lagi, jangan biarkan kosong, tapi diisi. Nanti saya nggak minta loh. Oh ini suruh praktek berarti ya. Oh gitu ya. Gitu, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi dikeluarkan dulu, sama dengan kita dulu, Bapak-Ibu. Mengeluarkan sifat-sifat buruk. Itu nanti otomatis yang tampak adalah putihnya, sifat baiknya. Apalagi, Bapak-Ibu tambahin dari luar yang baik-baik juga. Gitu, Bapak-Ibu ya. Jadi yang soklat sudah dikeluarkan, kemudian diganti dengan air yang bening. Wah itu luar biasa. Lebih akan nampak kebaikan kita, Bapak-Ibu sekalian. Nah, seperti itu namanya albir. Maka orang yang di dalam dirinya ada sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat buruknya hilang, berganti sifat baik, namanya meberur. Gitu, Bapak-Ibu ya. Nah, semua orang mendoakan orang-orang yang penguruhkan yang haji, membawa sifat mabrur ini ketika pulang haji. Nah, maka topik saya hari ini, Bapak-Ibu, judulnya adalah haji dan pendidikan akhlak. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Karena selama kita menunikan ibadah haji, itu isinya syarat-syarat penuh, penuh dengan pendidikan akhlak, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah misi utama mengapa syariat ini ada. Mengapa ada syariat sholat, mengapa ada syariat puasa, mengapa ada syariat izakat, dan terakhir mengapa ada syariat haji. Karena semua ini dimaksudkan untuk membentuk akhlak manusia. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi tujuan akhirnya itu untuk membangun akhlak. Akhlak itu berarti menyangkut isi batin, menyangkut ucapan, menyangkut tindakan yang semuanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sehingga disebut berakhlak yang baik, itu kalau dia baik di dunia, dan nanti kelak juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu namanya berakhlak. Kalau sekedar beretika, bermoral, itu belum tentu berakhlak, Bapak-Ibu. Akhlak ukurannya Quran Sunnah, Bapak-Ibu. Tapi kalau moral, ukurannya adalah pikiran manusia secara umum. Maka kalau menurut pikiran manusia terumum di dunia ini disebut baik, sudah disebut bermoral, Bapak-Ibu. Ya, maka ada pendidikan moral Pantasila. Karena Pantasila buatan manusia. Kalau sudah sesuai dengan apa yang digeriskan oleh Pantasila, disebut sudah bermoralkan Pantasila. Itulah, Bapak-Ibu. Etika sama, Bapak-Ibu. Etika itu ukurannya juga perilaku yang menjadi kebiasaan dan diakui baik oleh sekelompok orang. Maka etika berlaku lokal, Bapak-Ibu. Bisa jadi di kayunan sudah disebut sangat beretika. Ini kayunan atau nangluto. Nah, Dono Arjo lah gitu ya. Nah, Dono Arjo sudah disebut beretika. Tapi nanti di negara lain, di tempat lain, belum tentu disebut beretika, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau orang berat disebut beretika. Kalau makan minum pakai sendok, Bapak-Ibu ya. Tapi kalau orang rap disebut beretika. Kalau makan minumnya pakai tangan. Jadi, Bapak-Ibu ya. Jadi beda. Di sini, Bapak-Ibu, kita pegang kepala, itu luar biasa sangat tidak beretika. Ya, Tahu, Bapak-Ibu ya. Nah, tapi di Arab, Bapak-Ibu, anak-anak kecilnya, dipegang kepalanya, Uh, luar biasa senang. Jadi, Bapak-Ibu saya. Karena memang beda etika. Maka etika ukurannya adalah kebiasaan manusia. Sekelompok orang. Nah, akhlak ukurannya sunnah dan al-Quran. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi, kalau tidak sesuai dengan al-Quran dan sunnah, tidak disebut berakhlak walaupun beretika dan bermurah. Gitu, Bapak-Ibu ya. Nah, Islam ini turun untuk memperbaiki akhlak. Termasuk Nabi, Bapak-Ibu ya. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, kata Nabi yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya, Bapak-Ibu. Hadis riwayat Ahmad. Berbunyi, Innamal bu'istu li'utam mimah ma'gariman akhlak. Sungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, bagi kita tidak maksudnya. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, maka nanti kalau kita kaji ya, Bapak-Ibu. Haji ini syarat dengan pendidikan akhlak. Dan Allah sebagai saksi, Bapak-Ibu, bahwa Nabi itu benar-benar bisa menjadi contoh bagi manusia. Beliau juga manusia, tapi diciptakan oleh Allah khusus untuk bisa menjadi contoh yang sifatnya universal. Baik itu untuk sesama muslim, maupun untuk non-muslim, Nabi itu bisa jadi contoh, Bapak-Ibu sekalian. Karena Nabi berbaik hatinya, berbaik rilakunya, itu tidak hanya kepada sesama muslim. Di zamannya Nabi sudah bergaul dengan orang nasani, sudah bergaul dengan orang Yahudi, sudah bergaul dengan orang majusi, dengan orang-orang yang berbeda keyakinan itu sudah ada semua, Bapak-Ibu. Ya, dan beliau contohkan bagaimana cara berhubungan yang baik dengan mereka, tanpa harus meninggalkan keyakinan agamanya dan akhlaknya. Betul, Bapak-Ibu ya, yang luar biasa itu. Nah, kata Nabi, Bapak-Ibu ya, tadi itu, ya, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah saksikan itu, dan Allah tulis di dalam Al-Quran, surat Al-Qolam, ayat yang keempat, yang berbunyi, Allah katakan, sungguhnya engkau, wahai Nabi, berbukti pekerti yang aku. Maka kalau Aisyah, Bapak-Ibu pernah ditanya, apa kata Aisyah? Hai Aisyah, seperti apa akhlak Nabi? Bagaimana jawaban Aisyah? Aisyah itu siapa, Bapak-Ibu? Aisyah itu siapa? Isteri Nabi. Yang keberapa? Oh, gak dijawab, Ibu-Ibu tahu. Aisyah itu istri Nabi yang ke-2. Ya, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam status gadis. Itu hanya satu, namanya Aisyah. Istri pertama namanya siapa? Ia, Siti Khotijah. Siti itu tambahannya orang Indonesia, ya, Pak Bapak-Ibu ya. Dari kata Syaidati, orang Indonesia, orang Jawa ngomongnya yang ngel, ya. Syaidati, artinya yang terhormat. Nah, Syaidati menjadi Siti bin Gampang, kan gitu, tak? Nah, Syaidati, Syaidatina Khotijah Al-Kubro itu istri pertama Nabi, tapi Nabi menjadi suami ketiga bagi Khotijah Al-Kubro. Ya, jadi Khotijah Al-Kubro itu sudah dua kali menikah, Bapak dan Ibu. Ya, sebelumnya sudah dua kali menikah. Maka Nabi adalah suami ketiga, karena dua suami sebelumnya meninggal semua. Ya, nah, maka janda usia kurang lebih 40 tahun sudah punya anak dengan suami yang sebelumnya, dua kali, Bapak-Ibu, menikah dengan jejaka usia 25 tahun. Itu kira-kira kalau sekarang bisa enggak terjadi, ya. Tapi Pak Rigen, ya. Luar biasa. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Ya, karena memang Syaidatina Khotijah itu wanita yang sangat agung dan mulia, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, sehingga banyak orang yang ingin menikahi beliau, walaupun usianya sudah relatif paruh bayang, ya. Dan Nabi pun bersedia untuk menjadi suami ketiga, ya. Bapak-Ibu, ya. Dari seorang janda yang terhormat, kaya lagi, ya. Di saatnya itu. Ya, baru kemudian menikah dengan Khotijah. Berapa lama, Bapak-Ibu? 25 tahun. Nah, jadi Nabi itu hidup monogami, Bapak-Ibu ya. Hidup bersama berdua. Berikut dengan anak-anaknya jumlahnya berapa, Bapak-Ibu? 6. Ya. Itu 25 tahun. Saat Khotijah usia 40 sampai beliau meninggal usia 65. Jadi Khotijah Al-Kubro ibunda itu meninggal di usia 65. Nabi, jadi usianya berapa, Bapak-Ibu? Tambah 25. 5. 25 tambah 25. 50. Itu masih seperti saya ini, Bapak-Ibu. Seger, Pak. Masih seger. Saya ini usia 52, Bapak-Ibu. Ya, kira-kira ya. Nabi tampilannya lebih bagus lagi. Lebih gak seger lagi, ya. Lebih seger lagi, ya. Karena Nabi itu diceritakan dalam hadis ketika meninggal. Usia berapa, Bapak-Ibu? 63. Menurut Kalenderi Jiria. Kalau diukur, menurut Kalenderi Masjahi, 61 tahun. Karena setiap satu tahun selisih 11 hari. Kalikan 63, selisih 693 hari. Itu dua tahun, Bapak. Sehingga kalau cek di kalender, Nabi lahir di 571, wafat di 632. Maka 61 tahun. Maka yang sekarang sudah 60, siap-siap tinggal setahun lagi, ya. Maksudnya persiapan, ya. Yang sudah lebih dari 60 tahun-tahun. Alhamdulillah mendapatkan bonus. Yang kedua, artinya bahwa Allah masih beri kesempatan bahwa amalnya belum cukup. Gitu, Bapak-Ibu, ya. Nah, supaya bisa berbuat lebih bagus lagi. Gitu, ya. Nah, kemudian selang 3 tahun, Bapak-Ibu, baru menikah lagi setelah Nabi hijrah di Madinah. Jadi, meninggal istri beliau usia 50, menikah untuk yang kedua di usia 53. Jadi, selang 3 tahun, maka di Jawa itu ada kayak tradisi, Bapak-Ibu, ya. Laki-laki kalau ditinggal istrinya meninggal, tunggu kuburan negari. Gitu, kan? Nah, berapa lama itu? 3 tahun. Barnyewu, Bapak-Ibu, ya. Barnyewu, rotot-patot, gitu loh, maksudnya, ya. kok rasa barang, kalau ngulang, di buju mena, ya. Yang penting pun buahnya, ya. Itu, Bapak-Ibu, ya. Itu, itu bukan tuntunan, Bapak-Ibu, tapi orang Jawa itu kan pakai rasa, Bapak-Ibu, ya. Nah, Nabi saja, 3 tahun, baru menikah lagi. Dan nikah dengan gadis, ya, Bapak-Ibu, ya. Putri dari Abu Bakar Asyidik. Ya, karena Abu Bakar Asyidik yang menyodorkan. Nah, menyodorkan ini, tradisinya sekarang ada di, mohon maaf ya, Nardotul Ulama. Ya, di pesantin-pesantin itu banyak orang tua kemudian menyodorkan badan, ya, ya, kalau ingin dinikahi. Di Muhammadiyah, nggak tradisi, Bapak-Ibu, ya. Jadi, mohon maaf, nanti jangan ada yang ke rumah sebelumnya menyodorkan ke saya, ya. Saya nggak berani, ya. Oke, ya, Bapak-Ibu, ya. Kedua, Baisa. Nah, ini, Bapak-Ibu, istri Nabi yang dinikahi dengan status gadis paling muda dan cekas sekali, Bapak-Ibu. Dan ketika ditinggal Nabi wafat, beliau masih usia 19 tahun, Bapak-Ibu. Ya, nah, dan kemudian di usianya yang 19 tahun itu, dia menghafal banyak sekali hadis, Bapak-Ibu. Dan beliulah saksi hidup dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam. Nah, sehingga banyak orang-orang bertanya kepada Aisyah. Karena Aisyah hidup bersama Nabi berapa lama, Bapak-Ibu? Kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 10 tahun. Yaitu sejak di Madinah, Bapak dan Ibu. Maka 10 tahun hidup bersama. Maka asumsinya adalah sangat mengenak dilaku Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam. Dan Allah mengkaktirkan Aisyah ini seorang putri yang sangat terdekat. Sehingga beliau sangat menghafal Nabi itu, Bapak-Ibu. Nah, sehingga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang perowinya itu Aisyah. Begitulah Bapak-Ibu ya. Nah, ini Aisyah, Bapak-Ibu. Ketika ditanya oleh sahabat, seperti apa akhlak Nabi yang Aisyah? Beliau menjawab apa? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. karena menceritakan tentang keburukan rumah tangga itu. Ya, dan seburuk-buruknya cerita keluar Nabi yang terungkap dalam kajian-kajian hadis Bapak-Ibu, itu hanyalah ketika Aisyah itu cemburu, Bapak-Ibu. Yang lainnya tidak ada. Jadi, istri-istri Nabi itu juga cemburu, Bapak-Ibu. Jangan dikiranggah. Ya, istri Nabi dan Aisyah siapa, Bapak-Ibu? Saudara. Ya, ada Salamah, ada Khausah. Ada totalnya kurang lebih berapa, Bapak-Ibu? Sembilan. Ya, di antara istri-istri Nabi itu juga ada rasa cemburu, Bapak-Ibu. Dan cemburu paling parah adalah yang dilakukan oleh Aisyah. Ya, apa, Bapak-Ibu? Untuk kemarahannya, ketika Nabi mendapatkan kiriman makanan dari istri yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Ini jadanya Aisyah, tapi kenapa istri lain mengirim makanan ke rumahnya? Maka makanan itu kemudian ditumpahkan oleh Aisyah. Itu paling buruk, Bapak-Ibu sekalian. Hanya itu. Jadi, wanita cemburu, Bapak-Ibu ya. Nah, maka Bapak-Bapak nanti di rumah kalau mau kiriman-kiriman dari teman, di pikir-pikir ya. Jangan kirim makanan kalau tidak kenal istriku ya. jadi seorang istri Nabi saja bisa cemburu, Bapak-Ibu. Gara-gara hanya dikirim makanan oleh istri yang lain, Bapak-Ibu. Apalagi oleh siapa, Bapak-Ibu ya. Ini oleh istri sahnya. Itu saja cemburu, Bapak-Ibu. Maka kemudian disitulah Nabi memberikan praktek nasihat, Bapak-Ibu sekalian. Gimana kalau sedang marah? Ya, dibiarkan. Gitu ya. Nah, maka kemudian dinasihat setelahnya, Bapak-Ibu sekalian. Dan terjadi justru hubungannya menjadi batas. Itu, Bapak-Ibu. Nah, akhlak ini menjadi ukuran keimanan. Maka Nabi itu dicoba, Bapak-Ibu. Ya, tidak jajak oleh sesama manusia, Bapak-Ibu. Allah kadang-kadang juga coba Nabi. Bagaimana kalau menghadapi istri yang marah? Bagaimana kalau menghadapi jamaah bandel? Bagaimana menghadapi jamaah yang bodoh? Maaf ya, misalnya orang-orang bugis datang bertanya sesuatu. Kemudian masuk ke masjid, kencing dalam masjid. Coba gimana akhlak Nabi? Luar biasa, Bapak-Ibu. Nabi tidak ada marah dan tidak ada umpakan, tidak ada jajimaki, tidak ada tindakan yang tidak bisa dicotoh. Semuanya bisa dicotoh, Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, maka kemudian Allah katakan bahwa Nabi itu orang yang sangat mempunyai akhlak yang agak. Nah, bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, akhlak ini menjadi ukuran, Bapak Ibu. Ukuran apa? Ukuran keimanan. Karena akhlak itu akan menjadi ukuran keimanan. akmalul mu'minin imanan akhsanuhum khulkon. Bahwa kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini, Bapak Ibu, diajari oleh Allah kepada kita. Itu sejak kita beribadah haji, mulai dari tanah air sampai tanah suci dan kelak kembali ke tanah air. Ya, nah, coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ucapan apa yang sangat sering Bapak Ibu ucapkan ketika sedang berhaji? Taltiyah. Ya, bendinya gimana? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikala kala baik innal hamda wa ni'mata lakawal mur la syarikala Itu isinya ungkapan ya Bapak Ibu sekali ungkapan bahwa kita hanya mengakui Allah itu esah dan kita datang ke tanah suci itu karena memenuhi panggilan Allah di situ kita juga berkler Bapak Ibu ya menyatakan bahwa segala puji segala nikmat dan segala kuasa milik Allah subhanahu wa ta'ala labbaik Allahumma labbaik artinya ya Allah kupenuhi panggilanmu ya Allah kupenuhi panggilanmu karena Allah memanggil kita Bapak Ibu sekalian khususnya dalam hal ini adalah berhaji Allah memanggil kita cuma tiga kali satu panggilan sholat dua panggilan umur haji tiga panggilan kematian panggilan sholat banyak di Al-Quran antara lain Quran Surat Al-Isra ayat 78 ayat 79 dan ayat-ayat lain termasuk ayat yang sering kita baca di dalam sholat yaitu ayat yang pendek dan itu ayat favorit ya apalagi yang mendesak pasti baca itu pilihannya kan cuma kulhu falak anas inna aktoina wala asri wah lima itu ya ya Bapak Ibu itu panggilan ya simbolnya dengan azan Bapak Ibu sekalian ya azan itu dibaca keras pakai speaker bukan berhenti karena Allahnya jauh bukan Bapak Ibu ya itu mengingatkan kita dengan suara yang keras dan lantang itu supaya Anda ingat Tuhanmu maksudnya jadi mereka bukan memanggil Allah tapi dia memanggil kita dengan cara membesarkan nama Allah begitu Bapak dan Ibu ya nah itu satu kita bisa menjawab apa saja ya yang kedua panggilan umrah dan haji itu Quran surat Al-Hajj ayat yang ke 27 ya silahkan datang untuk berhaji mereka nanti akan ada yang datang dengan berjalan kaki ada yang naik unta yang kurus maksudnya hajire kule itu ya kalau haji plus itu unta gemuk itu ya mereka akan datang dari segala penjuru dunia kemudian walillahi alannas hijil bayti manistatu alaihi sabila Quran surat Al-Imran ayat yang ke 97 kita diundang Bapak Ibu ya dan ayat-ayat yang lain undang untuk haji dan umrah Alhamdulillah kita semuanya sudah memenuhi panggilan Allah itu dan waktu itu kita mengucapkan labaik Allahumma labaik ya Allah hari ini panggilanmu ya Allah walaupun di usia 60 walaupun di usia 70 walaupun di 50 kau telah memanggil aku lama ya Allah tapi baru kali ini aku penuh Allah maha pengampun Bapak Ibu sekalian ya itu yang kedua Alhamdulillah nanti yang ketiga panggilan kematian nah bentuk labaik Allahumma labaik itu bentuk akhlak kita kepada Tuhan Bapak Ibu ya Allah panggil kita kita penuhi panggilan Allah itu bentuk akhlak luar biasa bagus dari seorang hamba kepada Tuhannya karena banyak manusia-manusia dipanggil oleh Allah gak kunjung menghadap Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu ya coba kita punya anak ya kita manggil-manggil anak-anak kita itu gak ada yang datang kira-kira kita akan ngomong apa Bapak Ibu terhadap anak wah anak rangeti Toto gitu kan Bapak Ibu ya nah oh dasar anak gak berakhlak dipanggil orang tuanya gak datang-datang kira-kira gitu gak Bapak Ibu ya ini yang memanggil siapa Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil untuk sholat dipanggil untuk haji gak kira-kira Allah akan ngomong apa itu Bapak Ibu oh dasar manusia tidak tahu diri nah kira-kira gitu kan nah maka orang-orang yang kemudian memenuhi panggilan Allah datang ke tanah suci untuk umrah dan haji itu adalah potet gambaran manusia berakhlah kepada Tuhannya itu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya nah apalagi ada puja di dalamnya inna hamda wa ni'mada lagawal mulh la syarikal ya Allah yang telah kau berikan kepadaku ya Allah bentuknya mobil tanah rumah anak semua anubrah itu ya Allah milikmu ya Allah itu luar biasa seperti anak-anak kita yang belum bekerja kita kasih duit kita kasih sepeda kita kasih buku kita kasih fasilitas dan lain kemudian dia ngomong ya Bapak ya Ibu terima kasih terima kasih terima kasih sama Bapak Ibu itu anak yang berakhlak kita ucapkan inna hamda wa ni'mata la kawal muh la syarika itu bentuk kita kepada Tuhan yaitu Allah subhanahu mata Bapak Ibu sekalian ini pelajaran akhlak yang luar biasa Bapak Ibu kita bisa berterima kasih kepada Tuhan kita karena Tuhan sudah beri banyak karunia kepada kita yang kita gak pernah mungkin bisa menghitungnya kalau ada berusaha untuk menghitung hitung nikmat Allah pasti gak akan terhitung karena sangking banyaknya gitu kan Bapak Ibu ya iya Bapak Ibu sekalian coba sekarang ini kalau kita hitung untuk berapa butuh berapa segit gratis yang hidungnya mancung atau yang pesek yang lubangnya besar atau yang kecil coba kalau kita disabiti dijeliki apa Bapak Ibu ya si kecil kadangkala si pesek gitu kan malah ambekan yang kirit gitu kan kata kirun orang turki orang arab itu gede gede mancung lubang hidungnya besar jadi kalau ambekan boros sama kan sama-sama diberi gratis oleh Allah subhanahu wa ta'ala cepat kita di rumah sakit sedang sakit itu baru bisa merasakan betapa mahalnya oksigen satu tabung berapa Bapak Ibu kalau sama tabungnya itu yang kecil itu 4 juta sekarang ya kalau isinya berapa Bapak Ibu 200 ribu 250 ribu itu dipakai berapa jam 2 jam 3 jam selesai kalau yang 12 kilo itu Bapak Ibu itu standarnya dipakai 24 jam habis ya padahal bayangnya berapa Bapak Ibu per kilonya kan sekitar 60 ribu Bapak Ibu ya kalikan 12 ya 60 ribu kali 12 Bapak Ibu 720 ribu satu tabung per hari Bapak Ibu kita hidup berapa hari satu bulan 30 hari kalikan satu tahun ya 365 hari kalau satu hari habis 720 ribu sawah kita habis semua hanya untuk bernapas Bapak Ibu itu aja dalam keadaan sehat kalau suruh bayar kepada Allah subhanahu wajah belum ginjal kita belum jantung kita belum hati kita yang lainnya masalah ya maka kalau kita diminta untuk muhitu pasti gak bisa kayak gitu kok gak mau terima kasih itu namanya gak berakhlak Bapak Ibu nah maka orang-orang haji diajari oleh Allah supaya berakhlak kepada Tuhannya ucapkan kata terima kasih dengan kata-kata inahamda wanikmada lagawal muluk kemudian jangan pernah sekutukan Allah lah syari kalah karena Allah sangat murka oh Bapak Ibu ya jadi Allah itu sangat murka kalau disekutukan Bapak Ibu kalau mohon maaf ya kalau kita bermaksiat kalau kita bermaksiat yang lainnya itu tidak akan membuat seperti murkanya Allah ketika kita menyekutukan Allah itu Bapak Ibu Allah itu maha pengampun tapi tidak pernah mengampuni dosa yang satu ini yaitu dosa syir karena kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala nah Bapak Ibu sekalian orang-orang kafir itu bertawah gak Bapak Ibu ayo orang-orang kafir orang-orang jahiliah dulu berhaji gak Bapak Ibu berhaji jadi sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu waliwassalam sudah dari salah haji Bapak Ibu sekalian seluruh Nabi itu berhaji orang yang haji pertama kali namanya Adam alaihi salam begitu beliau diturunkan di daerah sekitar India atau Bangladesh kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah bertemulah di Jabal Rahmah karena doanya Rabbana dalamna angfusana wa ilam tabbilana wa tarhamna lana kunan namina khusirin diambuni dosa-dosanya oleh Allah maka kemudian Allah utus mereka Jibril manasiki kepada Adam dan Ibu Hawa diajaklah ke batullah untuk towah Bapak Ibu sekalian ya maka yang melakukan towah pertama pertama kali adalah Adam bersama dengan Ibu Hawa Hajar Bapak Ibu namanya batu hitam dia Bapak Ibu namanya apa Hajar Hajar Aswar waktu itu belum hitam Bapak Ibu ketika Adam dan Ibu Hawa itu putih karena batu dari dari surga menjadi sentuhan tangan-tangan manusia yang banyak dosanya ya nah maka kemudian ya Haji Bapak Ibu Nabi-Nabi setelahnya Haji nanti baca coba ya risalah tentang Haji Nabi Idris Haji Bapak Ibu Nabi Ibrahim bapaknya para Nabi Haji doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Ibrahim masih kita baca sampai sekarang Nabi Musa berhaji berhaji kapan beliau berhaji ketika dikejar oleh Fir'an kemudian dia menyeberang lautan Mesir itu di Afrika itu Afrika atas itu Afrika utara itu Mesir nyeberang ke benua Saudi Arabia itu lewat laut merah itu nyeberang dari pulau Afrika ke pulau Saudi itu yang kotak itu nyeberang laut gitu ya nah dikejar Fir'an begitu masuk laut kemudian lautnya menutup kembali maka hilangnya Fir'an rata-rata ceritanya sampai di sini jangan lupa Musa ini meneruskan perjalanannya Bapak Ibu tidak langsung balik ke Mesir ya sampelah dia dijarilah Arab Saudi ini Bapak Ibu bersama dengan orang-orang Yahudi waktu itu Bapak Ibu maka kemudian beliau juga berhaji dan salah satu bekasnya adalah ada orang-orang Yahudi berada di Saudi Arabia coba cek ya Daman Jaliah sudah ada orang Yahudi Bapak Ibu di Mekah sudah ada orang Yahudi di Medina karena dulu dibawa oleh Nabi Musa Bapak Ibu sekalian ya nah begitu Nabi Hadir sudah ada orang Yahudi bukan orang Yahudi itu dibawa oleh Nabi Muhammad bukan sudah ada sebelumnya karena dulu perjalanan Musa berikut dengan orang-orang Yahudi dikejar oleh Beron hingga kemudian melintasi Laut Merah masuklah ke tanah Saudi Arabia itu sekarang dulu namanya Jajirah Arab sekarang terpocah-pocah ada yang masuk Saudi Arabia ada yang masuk Kuwait ada yang masuk Qatar dan ada yang masuk Uni Emirat Arab sekarang kecil-kecil termasuk Yaman itu dulu kan jadi satu itu semua orang berhaji orang orang-orang kafir bertabiah apa bunyi tabiahnya tabiahnya adalah labbaika la syarika la illa syarika huwalak tamlikuhu wama malak itu dia bertabiah juga Bapak dan Ibu sekali apa artinya kusambut panggilamu ya Allah ia ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki engkau menguasahinya dan apa yang ia miliki maksudnya arca-arca itu jadi tidak ada sekutu bagimu kecuali ini arca-arca yang saya sembahini sebagai perantara untuk menyampaikan doaku kepadamu kira-kira begitu Bapak Ibu jadi sebenarnya mirip kan coba Bapak Ibu cek nama-nama orang-orang jahiliah ada sudah yang menggunakan nama-nama Allah ayah Nabi namanya sahabat Bapak Ibu Abdullah Bapak Ibu sekalian padahal padahal kafir yang memberi nama sama Bapak Ibu karena belum ada Nabi Muhammad s.a.w. walaikumussalam tapi sudah kenal nama Allah maka orang jahiliah itu kalau ditanya siapa Tuhanmu Allah tapi begitu suruhnya nggak mau nah maka talbiahnya seperti ini Bapak Ibu sekalian labaika Allah labaika Allah labaika labaika la syarika lab ila syarika huwal tam labuhu wama malak itu talbiahnya jadi sama-sama bertalbiah tapi talbiahnya nggak tuntas dia tidak menyebutkan ada kecualinya kecuali ini ya arca-arca ini ya Allah begitu loh Bapak Ibu sekalian kan mirip dengan sekarang kan Bapak Ibu adakah orang-orang sekarang yang seperti itu kalau ditanya sopoh pengirahmu Gusti Allah nenek kau nyembah bareng purul gitu loh Bapaknya masih percaya dengan hal-hal yang lainnya masih doa kepada yang lainnya kepada sesuatu yang lainnya itu Bapak dan Ibu sekalian ya ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya nah ternyata terus ya saya potong ya Bapak Ibu menjelaskan ya akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa baca ini saya share kepada Bapak Ibu yang kedua Bapak Ibu akhlak kita kepada sesama ya akhlak kita kepada sesama yang pertama tadi adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa Bapak Ibu dalam bentuk dalam bentuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ujungnya adalah kita mengatakan la syarikala tidak menyekutukan Allah itu akhlak paling agung seorang manusia seorang hamba kepada Tuhannya Bapak Ibu sekalian ya nah yang pertama yang kedua Bapak Ibu akhlak kepada sesama manusia kita hidup ini Bapak Ibu sekalian bersama dengan manusia lain dan bisa jadi di lingkungan kita hidup itu tidak sama dengan kita dalam hal keyakinan maupun yang lainnya gitu ya nah oleh karena itu kalau kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Wali Sallam Insya Allah hidup kita akan selamat Bapak Ibu urusan akhiratnya nanti selamat urusan dunianya tetap baik dengan sesama manusia tapi jangan pernah mengharap bahwa semua manusia di sekeliling kita semua orang-orang di sekeliling kita akan suka pada kita karena orang yang agung pun orang yang akhlaknya paling bagus pun itu tetap ada yang tidak suka contohnya siapa ya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Walaik disebut dengan khulkun adim disebut dengan orang yang memiliki akhlak yang aku tapi adakah yang tidak suka ada siapa yang tidak suka yang punya keyakinan bertentangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Walaik wassalam siapa saja kalau waktu itu ada Abu Jahal ada Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya Abu Lahab itu siapa Abu Lahab itu paman Nabi jadi Abu Lahab itu paman kandung jadi Abu Lahab itu Bapak-Ibu bersaudara dengan ayah Nabi namanya Abdullah itu bersaudara dengan Abu Lahab dan Abu Lahab itu orang atau paman yang paling bahagia ketika mendengar kabar Nabi Muhammad kecil dilahirkan kapan Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul awal tahun gajah kenapa disiput tahun gajah karena di saat itu ada pasukan gajah dari zaman ingin menghancurkan ka'bah kenapa ingin menghancurkan ka'bah karena ingin memindahkan pusat keramaian nah jadi waktu itu sudah ada perang politik Bapak-Ibu ya perang pengaruh jadi waktu itu Bapak-Ibu orang-orang berdagang itu dari negeri Yaman ke negeri Sam kalau musim dingin pusat perdagangannya itu di Yaman semua orang menuju ke Yaman Bapak-Ibu ya semua orang menuju ke Yaman kalau musim panas semua orang menuju ke Sam Sam itu kan mendekati Kutub Yaman menjauhi Kutub maka kalau negeri sedang dingin ya menjauhi Kutub ke selatan kalau sedang panas ke utara Bapak-Ibu Kursyam dua kota itu menjadi pusat perdagangan dan itu direkam dalam Al-Quran dan itu direkam dalam Al-Quran dan itu direkam dalam Al-Quran sehingga ketika orang berdagang ke utara selatan utara selatan mampirnya di mana mampirnya di Ka'bah ini Bapak-Ibu karena di Ka'bah ini ada sumur abadi yang tidak pernah kesatan airnya namanya sumur yang jauh maka banyak orang yang kemudian singgah disitu apalagi di musim Haji Zulkijah banyak orang datang disitu menjadi pusat keramaian pusat bisnis ekonominya muter Bapak-Ibu sekalian nah gubernur Yaman cemburu namanya siapa Abraham itu ya jadi Yaman itu dulu negeri tapi perwakilan dari negeri yang ada di Ethiopia namanya adalah Habasyah ya punya perwakilan daerah jajahan namanya sekarang Yaman itu ya Bapak-Ibu sekalian nah kemudian ingin menyerang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah supaya bikin Ka'bah palsu di Yaman supaya orang kemudian pindah ke Yaman nah baru sampai daerah sekitar Muzalibah Allah kirim pasukan burung namanya Ababil alam taruh kaifah bu'ala bu'kah bi'ashabil alamnya jauh kaifah fitotil ilah akhir itu ya Bapak-Ibu sekalian nah maka kemudian hancurlah pasukan gajah nah disaat pasukan gajah hancur itulah Nabi dilahirkan gitu Bapak-Ibu nah begitu Nabi lahir Bapak-Ibu sekalian ada seorang buddha yang memberitahu Abu Lahab Bapak-Ibu sekalian Abu Lahab ini keponokan kamu lahir laki-laki itu sangat bahagianya Bapak-Ibu sekalian buddha yang memberitahu jadi hanya memberitahu buddha yang memberitahu kepada Abu Lahab bahwa dia dapat keponakan laki-laki itu langsung dimerdekakan Bapak-Ibu Masya Allah ya nah maka disindir oleh Allah dalam Al-Quran apa-apa Bapak-Ibu tidak ada gunanya harta Abu Lahab maksudnya adalah harta Abu Lahab yang dulu termasuk dipakai untuk ikut membesarkan Nabi Muhammad s.a.w. M.W. wassalam Nabi itu dilakukan dalam keadaan Bapaknya sudah meninggal Bapak-Ibu sekalian maka yang ikut rawat adalah paman-pamannya selain juga kakeknya nah paman yang paling sayang itu sebenarnya bukan Abi Toled di waktu kecil Bapak-Ibu paman yang paling sayang ketika Nabi saat kecil adalah Abu Lahab gitu Bapak-Ibu sehingga kemudian kasih gelar yang namanya Al-Amin karena anaknya soleh dapat dipercaya begitu umur 40 tahun terima Wahyu membawa kebenaran ditentang oleh Abu Lahab gelarnya diganti dari Al-Amin menjadi Al-Maj'un apa itu artinya Bapak-Ibu wongid ya nah gitu loh Bapak-Ibu ya nah maka yang melindungi berganti sebelumnya yang melindungi adalah Abu Lahab kemudian berikutnya yang melindungi paman yang lain siapa saja Bapak-Ibu Abbas itu melindungi Bapak-Ibu ya paman Nabi si Singapadang Pasir ya kemudian Abibin Abib Talib dua tokoh ini melindungi ya Abu Lahab gak berani kenapa ya karena kalah senior Bapak-Ibu sekalian ya yang melindungi paman Nabi juga sama nah maka kemudian dawanya ya relatif aman saat beliau masih hidup begitu Abib Talib meninggal gak aman lagi maka kemudian pindah ke Mekah betul Bapak-Ibu sekalian nah makanya perlu dijaga ya Bapak-Ibu contoh dari shot yang luar biasa ini Nabi itu Bapak-Ibu walaupun dicacimaki walaupun diusui dianiaya coba akhlaknya kepada Abu Lahab ya pernah kan Bapak-Ibu dengar cerita ya Nabi itu mencacipaki Abu Lahab gak pernah Bapak-Ibu mencelakai pamannya gak pernah juga Bapak-Ibu justru yang ngajari Nabi mencacimaki Abu Lahab siapa Bapak-Ibu Allah dengan kata tak betyada abila biwatab kapan itu Bapak-Ibu Allah ngajari saat Nabi mengumpulkan seluruh keluarga dan karirnya dimana Bapak-Ibu di bukit sofa kita semuanya pernah ke bukit sofa ya Bapak-Ibu semua dikumpulkan disitu Bapak-Ibu sekalian kemudian Nabi mendakwahinya dengan mengucapkan kulhu wallahu ahada allahu sumada lam yalita walam yulada walam yakullahu kuhwan ahad hai saudara-saudaraku semua tetilah bahwa Tuhan itu satu Tuhan itu tidak beranak tidak diputrakan tidak ada yang serupa dengannya maka kemudian Abu Lahab berkata yang sangat keras gara-gara Bapak-Ibu kalau hanya untuk itu kami semua kamu kumpulkan kamu kumpulkan maka tak berlaka ya Muhammad kamu celaka ya Muhammad itu di bukit sofa Bapak-Ibu sekalian nah maka kemudian di bukit sofa itu turun ayat yaitu tak berlaka bukan kamu Muhammad yang celaka dia yang celaka katakan pada dia bahwa dia yang celaka itu maksudnya ya Bapak dan Ibu sekalian nah maka Bapak-Ibu karena kita sudah pernah berhaji ya pernah berhaji coba jaga akhlak kita ini Bapak-Ibu ya satu akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa Bapak-Ibu dengan cara menghidupkan haji dalam diri kita dengan semangat memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu panggilan apa sholat yang kedua umrah dan haji Alhamdulillah sudah kita tuh nikah jadi tinggal berapa Bapak-Ibu satu yaitu panggilan sholat nah maka mohon maaf ya jangan sampai nanti di kampung dikenal itu kok haji gak pernah ke masjid itu maksud saya itu buah saya kok gak pernah ke masjid itu maksud saya itu buah saya kok gak pernah pengajian itu ya nah maksud saya begitu lho Bapak-Ibu nah itu akhlak kita kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala jadi jalan pengajian hanya gara-gara dirasani penggoni gitu lho Bapak-Ibu tapi kita tunjukkan akhlak kita kepada Allah dengan cara memenuhi panggilan Allah yang Allah putus untuk mengunggir kita yang muazzin muazzin itu Bapak-Ibu jadi kita gak dipanggil muazzin tapi kita dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala sebagai akhlak yang baik kita kepada Allah kita penuhi panggilan itu itu Bapak-Ibu ya nah jadi kalau tidak bisa lima kali dalam sehari jamah di mesjid yang sudah berapa kali Bapak-Ibu empat kali yang bisa empat kali tiga kali kalau suruh kalau suruh pilih tiga kali apa Bapak-Ibu manggris isa subuh duhur asar kenapa oh sibuk bekerja gitu ya gak apa-apa oke kalau kerjanya di kantoran malah enak ya Bapak-Ibu malah rata-rata tetip jama'an duhur sama asar kan sisanting istirahat gitu kan nah kalau malam udah maghrib isa subuh tiga ini rutin luar biasa kalau gak bisa tiga Bapak-Ibu dua dua itu apa oh maghrib isa alhamdulillah berarti subuhannya sudah berbelasan ya gak popo Bapak-Ibu ya gak popo gak usah malu juga Bapak-Ibu ya nanti temannya ditanya kok tadi subuhan gak kita nah telat ya singat itu sih gitu ya nah oke dua kali maghrib sama isa kalau gak usah jual satu satu apa oh maghrib ya rata-rata maghrib Bapak-Ibu coba lihat di masjid-masjid itu rata-rata penuhnya waktu maghrib bukan waktu isa kenapa Bapak-Ibu waktunya paling enak walaupun pendek ngisah itu nanggung nanggung sinetron nanggung sepak bula nanggung macem-macem gitu ya gak popo ya nah itu monggo aja yang seenaknya ya Bapak-Ibu sekarang senyaman-nyamannya tapi kalau Bapak-Ibu ingin ikuti bobot pahalanya bobot apa namanya kebaikannya Bapak-Ibu yang paling baik diantara lima waktu itu kalau mau jamah yang mana subuh ya Bapak-Ibu karena sholat subuh berjamah di masjid itu ibaratkan sholat malam semalam suntuk nah bawahnya apa Bapak-Ibu isa nah karena sholat isa jamah di masjid itu sama dengan pahalanya sholat malam separuh malam yang ketika apa Bapak-Ibu asar ya masalah ya nah karena apa kok sholat asar Bapak-Ibu ya karena di waktu asar malaikat berganti sup supaya ketika dilaporkan kepada Allah kita dalam keadaan baik yaitu jamaah sholat jadi subuh juga berganti shif maka ketika sholat subuh dan sholat asar sholat kita disaksikan oleh malaikat Quran Surat Al-Isra ayat 78 Bapak-Ibu ya akini sholat al-idul kisamsi wa quran al-fajr inna quran al-fajr kanama sudah itu akhlak kita kepada Allah jadi sholat kita ini Bapak-Ibu ini akhlak kita kepada Allah bukan akhlak kita kepada sesama manusia nah akhlak kita kepada sesama manusia adalah perwujudan dari simbol-simbol sholat kalau tadi haji perwujudan dari simbol-simbol ibadah haji kita Bapak-Ibu selama haji dilarang larangan ekrok ya rovas gak boleh kan Bapak-Ibu fasik gak boleh kan jidal gak boleh kan gak boleh itu kan simbol-simbol Bapak-Ibu berarti dalam kehidupan sehari-hari kita diminta untuk menghindari itu semua menghindari rovas ya perzinaan dan teman-temannya yang kedua perbuatan fasik mengganggu orang mencelakai orang yang ketiga jidal pakuton Bapak-Ibu debat pusir yang manfaatnya belum tentu ada saja itu dilarang Bapak-Ibu sekalian nah itu dalam rangka menjaga akhlak kita kepada sesama manusia luar biasa demikian juga dalam sholat simbol-simbolnya luar biasa kenapa sholat harus rapat Bapak-Ibu itu menunjukkan kerukunan kita sesama kaum muslimin harus tunduk pada imam gak ada tau Bapak-Ibu makmum kok gak mau tunduk sama imam nah sholatnya gak esah kan begitu nah maka dalam kaum muslimin ada pemimpin ikuti pemimpin kita selama pemimpin kita benar sama imam sholat tadi diikuti wajib ketika sholatnya benar Bapak-Ibu ketika sholatnya salah jangan diikuti ingatkan cara ingatkan laki-laki dengan berkata Bapak-Ibu ya dengan apa berkata subhanallah subhanallah kalau perempuan tepuk bukan tepuk tangan tepuk pahanya tepuk tangan gak boleh ya dengan menepuk bagian dari tubuhnya kluk-kluk gitu kan tapi gak usah ngomong kluk-kluk gak usah ya bukan tepuk tangan kebuk-kebuk tepuk tangan kan gini nah itu Bapak-Ibu jadi dalam akhlak dengan sesama manusia itu luar biasa contohnya simbolnya semua ada Bapak-Ibu sekalian ya baik itu dalam haji dalam zakat dalam puasa dalam surat simbol-simbolnya ada nah ya nah maka kesimpulannya Bapak-Ibu insya Allah ya kalau kita bisa bungsas semaksimal mungkin menjaga akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia maka insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik yang Rasul katakan khairunas anfa'ahum linas baik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada lingkungannya sehingga lingkungannya merasa mendapat manfaat maka ketika kita pergi ditangisi ketika kita gak datang-datang dirindukan karena kehadiran kita bener-bener memberi arti kepada mereka terima kasih Bapak-Ibu dan orang yang saya mohon maaf mari sama-sama kita berdoa ya dan nanti kita doakan Bu Sri Murni oke mari kita awali dengan sifat ya Bapak-Ibu Astagfirullah Al-Nadhi Al-Nadhi La Ilaha Ila Wal-Khayrkan Waktu Bila Audubillah Ibn Assyaita Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wassalamu Alhamdulillah 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 Rabbana zhulamna anfusana wa ilam tawfidlana wa tarhamna lanakunanna minal khusir Rabbana la tuzih ulubana ba'da idha daidana wa blana bila tukar rahmah innaka antar wahabah Rabbana hablana min azwazina wa zhuliyahina keruta'ayul waj'ana lil mutakina imamat Rabbihabli binasulihin Rabbih jialimuqimah salah wa min juryati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbanna wafili walivalidayya walil mu'minina yawmayakumul kisabat Allahumma jialhu haddan mabrura wasa'yan mashkura wa dhambam makfura wa amal sulihan makbulah wa tijaratan nandabur Allahumma adhibil ba'asa rabbanas isfi ibu siri murni antasafi la sifa'a illa sifa'a buka' sifa'an layubadiru sakam Ya Allah kau yang bisa berikan kesembuhan Ya Allah kau pemelihara sekena manusia Ya Allah Kau yang bisa berikan kesihatan Ya Allah maka berikan kesembuhan dan kesihatan kembali Ya Allah kepada ibu siri murni Dengan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lainnya Berhormatika Ya Arhaman Rahimin Allahumma adhibil ba'asa rabbanas isfi ibu siri murni antasafi la sifa'a illa sifa'a buka' sifa'an layubadiru sakam Rabbana wa ca'ala muslimainilaka wa bintul yatina ummatan muslim wa ta'ala wa'alina manasikana wa tualainah Inna ka annan tasamirul alihim Rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina tabernal subahana rabbika rabbil ijad ya'amma yasikun wa salamunnal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Demikian Bapak Ibu ada keputusannya Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya Nasur minallah mafad kunkhori Bapak siri murni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih